Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Para pemirsa Pecinta bonsai Di seluruh Indonesia Yang kami banggakan Pada hari ini saya Ingin memberikan Tip Cara Menanam Dan membuat bonsai Dengan Gelapak nungging Ini sangat menarik Dan sangat Bagus apabila ini Bisa dilakukan khususnya Bari para pemula Sebelum kami lanjutkan Terlebih dahulu mari Kita saksikan bersama-sama Channel kami DNR Borneo Barat Like and subscribe Jangan lupa hidupkan loncengnya Agar bisa selalu update Bonsai-bonsai kami Yang kita Videokan Mari bersama-sama kita Saksikan pertama-tama Bahwa Cara mudah kita Untuk Membuat bonsai Dengan kelapa Air seperti ini Caranya memang Kelapa yang masih kecil ini Atau yang masih Mungil Di balik Atau Batuknya Di ke atas Sehingga akarnya Akan tumbuh Ke bawah Dan nanti Ada batang Akan bengkok Atau Apa ya Namanya itu Akan mutar Sehingga Batuk kelapanya Berada di atas Secara Menyimpannya pun Banyak Cara juga Selain juga Seperti ini Yang paling mudah Seperti ini Ada yang Biasanya Dipotong Di sini Sehingga Bentuknya Begini Dan kita Yang kita sangat Praktis Membentuk Seperti ini Ini kelapa Minion Sangat kecil Dan ini Sudah Berhumur Sekitar Satu Bulan Lebih Dua bulanan Kelapa Dan agarnya Sudah memanjang Dan ini Sudah Siap Ditanam Dan dipindahkan Ke media tanah Ini Cara Mudah Untuk Menanam Bunsai Kelapa Dengan kelapa Nongging Tentu Sebelum Dipindahkan Kami akan Memberikan contoh Satu lagi Yang menggunakan Media air Ini Yang cukup panjang Dengan Bervariasi Karena kita Memanjangkan Apa Akarnya ini Maka Menggunakan Dua media air Ini media airnya Yang Kita Campur Dengan Tanah Supaya Nanti Ketika Dipindahkan Ke media tanah Sudah Tidak asing Lagi Sudah Bisa Berpadu Langsung Karena ini Sudah padat Tinggal Memudahkan Pertumbuhan Ini Dengan kelapa Nongging Dengan akar Panjang Ini Menarik Minion Orang Juga Pelapaknya Sangat Kecil Sebelum Panjang Seperti ini Dengan Menggunakan Air Ada juga Kita Menggunakan Media Tanah Dengan Cara Menanam Kelapa Nongging Dengan Media Tanah Seperti ini Kelapa Nongging Kita Menggunakan Pelibek Ada yang Juga Menggunakan Nanti Bekas Botol Air Mineral Dan Banyak Juga Yang Lainnya Tetapi Yang Paling Enak Dan Mudah Ini Pakai Polibek Mengapa Harus Pakai Polibek Supaya Nanti Ketika Akar Sudah Tumbuh Memanjang Ke Bawah Polibek Tinggal Digunting Di Borah Sehingga Tanah Tanah Yang Sudah Ada Ini Tinggal Disemprot Atau Dibersihkan Secara Otomatis Maka Akarnya Akan Berada Di Atas Langsung Meninggi Dan Batok Ini Berada Di Atas Tidak Kita Melakukan Penarikan Akar Karena Risiko Penarikan Akar Kalau Kita Tanam Langsung Penarikan Akar Risiko Risikonya Adalah Ketika Penarikan Akar Bisa Terputus Atau Bahkan Batang Bisa Patah Yang Paling Enak Dengan Menggunakan Media Media Seperti Ini Agar Akar Panjang Dan Tidak Berulang Kembali Untuk Menanam Langsung Secara Otomatis Nanti Ketika Dibuka Langsung Akarnya Panjang Dan Batoknya Berada Di Atas Dan Ketika Yang Ini Cara Yang Pertama Cara Memanjangkan Akar Dengan Menggunakan Media Tanah Pake Polybag Juga Ada Juga Yang Sudah Panjang Akarnya Agar Terjaga Seperti Ini Agar Terjaga Akarnya Dan Tidak Layu Atau Mengecil Maka Bisa Menggunakan Media Kain Untuk Memolesnya Supaya Kelembapan Akar Dan Menyerap Airnya Itu Lebih Mudah Dan Lebih Nyaman Karena Akar Ini Kalau Yang Baru Diangkat Dari Media Air Mereka Masih Lembut Dan Ketika Dibuka Mereka Kalau Tidak Lembab Maka Akarnya Akan Mulai Kering Maka Cara Satu Satunya Agar Akar Ini Tidak Kering Maka Dibaluti Dengan Kain Seperti Ini Dan Kain Ini Terus Dibasahi Terkelembapan Dan Ini Sudah Jadi Saya Buka Ini Sudah Sekitar Satu Bulan Dan Dan Ini Sudah Keras Ini Akarnya Sudah Keras Ini Bahkan Tumbuh Akar Baru Ini Ada Akar Baru Sampai Tiga Ini Akar Ini Juga Akar 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 Baru Karena Kelembapan Tadi Sudah Terjaga Ini Sudah Anggaplah 70% Sudah Jadi Hanya Tinggal Bagaimana Nanti Kita Memainkan Daun Ini Cara Paling Mudah Dan Aman Ketika Kita Membuat Bonsai Dengan Kelapa Nungging Dijaga Agar Kelapa Ini Tidak Copot Atau Apa Maka Penunjang Akarnya Ini Untuk Memperkuat Batuk Kelapa Supaya Tidak Copot Mungkin Ini Tip Yang Paling Mudah Untuk Membuat Bonsai Kelapa Nungging Terima Kasih Selamat Menyaksikan Mudah Mudahan Bagi Para Pecinta Bonsai Bisa Menirukan Atau Bisa Membuat Bonsai Dengan Kelapa Nungging Dengan Mudah Dengan Cara Yang Enak Sehingga Kelapa Bonsainya Bisa Berhasil Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua M Twelve